Islam itu mengajarkan ibadah itu harus membuangkan akhlak yang baik. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, Muhammad agama itu apa? Jawab Nabi Musluluk, agama itu adalah baiknya budi pekerti. Budi pekerti yang dimaksudnya adalah akhlak Islam. Ini biasanya diproses lewat ibadah-ibadah ini. Dari sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah ritual yang lain itu nanti harus membuahkan akhlak yang baik. Kalau tidak membuahkan akhlak-ibadah, idanya kita tidak bermakna. Pada suatu ketika bulan Ramadhan, ada seorang ibu marah sama bantunya. dilaporkan Rasulullah. Ya Rasulullah itu posok-posok marah sama bantunya itu. Ibu itu. Nabi, orang itu panggil di sini. Panggil di sini. Kamu, yang kamu siapkan makananmu. Orang datang mengajak Rasulullah, makanan siapkan. Silahkan makananmu. Rasulullah itu kan beli puasa waktu makan. Saya lupa puasa itu. Loh, kamu puasa ya? Kalau kamu puasa, kenapa kamu marah sama bantunya? Itu kan harus bisa menahan diri. Jadi dilepas itu marah itu. Sadar. Pada sholat ini ada seorang sahabat juga. Rasulullah. Saya itu punya tetangga itu. Luar biasa. Puasa itu. Puasa sholat. Hampir semua dilakukan. Malam itu sholat malam itu. Ada yang satu. Cacatnya dia itu. Mulutnya tidak terpedai sama tetangga itu. Apa komentar Rasulullah? Orang itu masuk di lagad. Ini kan. Menurutkan. Tampak katanya ahok. Terima kasih banyak.